Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di edisi kali ini, saya akan membahas bagi orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas. Kalau orang-orang yang dulunya tidak tahu, menjadi tahu. Itu berarti anda lebih cerdas. Kalau orang yang tidak paham, menjadi lebih paham. Itu menjadi orang yang cerdas. Tetapi kali ini, saya akan membahas bagaimana anda yang sudah tahu dan lebih paham, anda bisa menjadi jauh lebih maju. Pemahaman anda lebih tinggi lagi. Nah, itulah. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 jenis kecerdasan. Nah, baik. Jadi mengapa anda harus punya 3 jenis kecerdasan ini? Soalnya kalau anda tidak memiliki kecerdasan ini, besar kemungkinan anda mudah ditipu orang. Besar kemungkinan anda juga mudah dibully orang. Besar kemungkinan juga hidup anda akan susah nantinya. Besar juga kemungkinan anda nanti akan hidup berhutang terus umur hidup. Anda tidak akan memiliki aset yang banyak. Besar kemungkinan anda juga akan hidup sulit. Dan besar kemungkinan anda akan hidup stres dan depresi suatu hari nanti. Tetapi kalau anda memiliki 3 kecerdasan ini, niscaya hidup anda akan jauh lebih baik. Hidup anda akan jauh lebih sehat, lebih kaya dan lebih bahagia. Baik, kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan intelijensi. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan intelijensi? Biasanya kalau dulu orang yang tidak sekolah, tentu anda perlu sekolah. Yang tidak tahu baca, mengerti cara membaca. Yang tidak tahu menulis, mengerti cara menulis. Yang tidak tahu sejarah, mengerti sejarah. Yang tidak tahu menghitung, menghitung. Yang tidak tahu prinsip ekonomi, anda belajar. Tetapi saya tidak akan membahas ini karena semua sekolah dan kampus sudah membahas itu semua. Kecerdasan intelijensi. Dan itu semua hanya meningkatkan tingkat intelijensi anda. Tetapi yang saya mau bahas adalah 2 kecerdasan yang lain. Yang tidak dibahas di sekolah maupun di kampus. 2 kecerdasan yang lain adalah kecerdasan emosional. Bicara soal kecerdasan emosional, ini adalah kecerdasan yang sangat penting yang harus anda memiliki. Karena kecerdasan ini 25 kali lipat lebih ampuh daripada kecerdasan intelijensi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kecerdasan emosional itu sangat berhubungan dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu sebetulnya ribuan kali lipat. Bukan 25 kali lipat ya, menurut bukunya ini. Ribuan kali lipat lebih powerful daripada kecerdasan intelijensi. Karena intelijensi hanya bicara pikiran sadar. Kita sadar kita lagi makan, kita sadar kita lagi tidur, kita sadar kita lagi mandi. Tetapi yang menggerakkan kenapa kita bisa makan tanpa mikir? Kenapa kita bisa mandi tanpa mikir? Kenapa kita bisa tidur tanpa mikir? Kenapa kita bisa cari uang tanpa mikir? Nah, itulah yang sangat berhubungan dengan pikiran bawah sadar. Kecerdasan emosional seperti ini harus anda memiliki kalau anda ingin menjadi orang yang sukses. Yang pertama, kecerdasan emosional itu berbicara tentang bagaimana menjadi kepala tetap dingin. Tetap tenang di saat anda sedang masalah. Bukan mudah panik, bukan mudah cemas. Itu bicara. Saya banyak teman yang IQ-nya tinggi, tapi orangnya tidak tenang. Sehingga mudah panik. Kita bicara, berarti anda tidak cerdas dalam memanage kondisi emosional anda. Kemudian juga kecerdasan emosional itu tidak mudah mau berdebat dengan orang lain. Orang yang IQ-nya tinggi, itu kalau seolah debat, hebat sekali. Tetapi, dia memilih tidak berdebat. Karena apa? Silent is gold. Ada prinsip, yaitu diam adalah emas. Talking is silver. Jadi, berbicara adalah perak. Nilai perak itu lebih kecil daripada emas. Too much talking, that means you are not qualified to be gold. Ketika anda terlalu banyak berbicara, anda tidak berkualifikasi untuk menjadi emas. Silent is gold. Diam itu kadang-kadang lebih emas. Diam itu dan tidak mau mendebat, itu lebih baik. Itu butuh kecerdasan emosional. Kalau anda tidak bisa mudah panas, tidak bisa memanage kondisi emosi anda, maka anda kurang cerdas dalam keemosional. Dan yang ketiga, contohnya lagi. Tidak menikahi seseorang secara jangka panjang. Kalau jelas, dalam masa pacaran saja tidak cocok. Bayangkan, pacaran saja tidak cocok. Apalagi belum pernah berpacaran. Lihat, langsung dinikahi. Sekarang begini, bagi saya pribadi, kalau bisa menikah itu cukup sekali. Kalau bisa, jangan bercerai. Tetapi bagi anda yang sudah menonton video saya yang pernah bercerai, tidak masalah kalau anda bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik. Yang penting, kebahagiaan hidup itu kuncinya di tangan anda. Tetapi bagi anda yang belum menikah, jangan cuma dipanasi-panasi. Eh, jomblo kau! Makanya jomblo ini panas. Ayo cepat nikah, didorong nikah. Tetapi ketika menikah, tidak ada persiapan. Akhirnya ketika tidak ada persiapan, ujung-ujungnya kena masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, masalah budaya. Akhirnya harus berpisah. Yang korban itu anak kamu. Itu semua akibat ketidakcerdasan masalah emosional. Ini sering diinggapi oleh anak-anak muda yang masih labil. Anak-anak muda yang tidak punya banyak pengalaman. Oleh sebab itu, saya selalu tekankan bahwa kecerdasan emosional itu sangat penting untuk mengarungi kehidupan yang keras ini. Dan kemudian yang keempat, juga mampu menunda kepuasan. Menunda kenikmatan. Contohnya, habis gajian, pastikan ada yang tersisa untuk ditabung. Jangan habis gajian, langsung habis. Sehingga anda kerja beberapa tahun pun akan habis terus. Anda tidak mampu menahan untuk tidak membeli barang. Tidak mampu menahan untuk mengelola keuangan anda. Ini semua butuh kecerdasan emosional. Seringkali, bukan orang itu tidak cerdas dalam IQ-nya. Mungkin di kelas, dia mungkin juara kelas. Mungkin di kelas dia itu hebat. Mungkin nilai unasnya bagus terus. Mungkin juga anda tergolong orang-orang yang disegani. Tetapi masalahnya, masalah kecerdasan emosional ini anda parah. Ini sangat berhubungan dengan pikiran bawah sadar. Kecerdasan yang ketiga yang saya bahas disini adalah kecerdasan finansial. Saya sudah banyak membahas topik finansial di video-video saya. Silahkan tonton saja. Intinya kecerdasan finansial itu begini. Pertama, anda harus punya laporan keuangan pribadi. Jadi anda tahu pengeluaran anda, anda tahu pemasukan anda, anda tahu berapa yang harus anda sisihkan ke aset. Anda harus tahu. Simple-simple saja. Yang kedua, berapa uang yang anda hasilkan. Jangan lupa, harus ada yang disisihkan untuk disimpan. Berapa yang harus masuk ke pos pengeluaran, berapa yang harus disedekahkan, berapa yang harus dijadikan aset, berapa lagi yang harus masuk ke pengeluaran. Itu harus jelas. Jangan semuanya dicampur aduk. Jika semuanya dicampur aduk, maka seumur hidup anda selalu akan bermasalah dengan masalah finansial. Jadi tolong dikelola dengan baik. Kalau pos-posnya itu jelas, maka saya yakin anda punya kecerdasan finansial. Anda juga tidak bisa mengatakan bahwa, Wah, Pak, yang penting saya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti saya percaya uangnya akan datang terus. Saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Saya percaya apapun agama dan keyakinan anda, saya yakin kita pasti digenapi dan dicukupi dari Yang Maha Kuasa. Tetapi ingat, bukan berarti anda menggunakan dalih ini untuk tidak mau belajar financial education. Anda jangan menggunakan masalah mencukupi ini kalau anda tidak mau belajar kecerdasan finansial. Sama saja anda tidak menguasai ilmu matematika, tetapi anda akan berdoa dengan Tuhan saja. Semoga matematika saya besok nilainya 100, tetapi tanpa belajar. Ini mana bisa? Tidak bisa dong. Anda jangan menggunakan doa dan keyakinan sebagai dalih untuk menutupi kelemahan anda dan kemalasan anda. Tidak boleh. Kemalasan dan kebodohan itu adalah sumber dari kebodohan. Sumber dari kebodohan. Kalau kebodohan itu anti kecerdasan, semua itu harus belajar. Saya membuat video ini kan tujuannya untuk anda memberikan pelajaran-pelajaran finansial yang tidak anda dapatkan di sekolah. Karena guru-guru anda di sekolah belum tentu punya kecerdasan finansial. Sehingga mungkin anda tidak punya aset seumur hidup. Mungkin dari video ini, anda bisa membongkar cara berpikir anda, supaya anda bisa lebih cerdas dari masalah finansial. Kecerdasan finansial saja tidak cukup, anda juga butuh kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional saja tidak cukup, anda juga memiliki kecerdasan intelijensi. Jadi, tiga jenis kecerdasan ini wajib anda memiliki semuanya. Tetapi jangan kurang satu pun. Niscaya kalau anda punya tiga kecerdasan ini seumur hidup, anda akan selamat dunia dan akhirat. Kenapa saya katakan demikian? Dunia pun anda tidak sulit, akhirat pun semua kembali pada agama masing-masing. Anda juga bisa menggunakan kecerdasan finansial untuk sebagian itu disedekahkan ke tempat ibadah dan menolong fakir miskin dan sebagainya. Jadi saya yakin sahabat entrepreneur, tiga jenis kecerdasan ini sudah lebih dari cukup. Saya yakin hidup anda akan enak, hidup anda akan nyaman, hidup anda akan sehat, kaya dan bahagia. Hidup anda akan sukses selalu dan anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih sukses dan jauh lebih baik. Semoga anda memiliki tiga kecerdasan ini dan anda bisa menaikkan taraf kehidupan anda menjadi lebih baik. Kalau tahun lalu hidupnya cuma banyak hutang, tahun ini hutangnya dikurangi, tahun depan dikurangi lagi, tahun depan bebas hutang, bahkan sudah punya aset, bisa dikelola. Semoga hidup anda jauh lebih baik. Sukses untuk anda sahabat entrepreneur. Jangan lupa subscribe, jangan lupa comment dan jangan lupa loncengnya diaktifkan untuk notifikasi. Ada dua video silahkan ditonton supaya menambah wawasan anda. Dan selalu salam hebat luar biasa..!!